Perusahaan Internasional Universitas Muhammadiyah Palembang menggelar sosialisasi internasional studi di Kiongdong University Korea Selatan. Program ini merupakan wujud komitmen Universitas Muhammadiyah Palembang menjadi universitas bertaraf internasional tahun 2021. Bertempat di Aula Kantor Pusat Administrasi Universitas Muhammadiyah Palembang, Kiongdong University Korea melakukan sosialisasi internasional studi yang diikuti oleh pimpinan, dosen, dan mahasiswa UM Palembang. Kegiatan tersebut merupakan wujud dari komitmen Universitas Muhammadiyah Palembang menjadikan universitas yang bertaraf internasional di tahun 2021. Kiongdong University Korea Selatan menawarkan program beasiswa kepada UM Palembang untuk mahasiswa yang ingin belajar bahasa Korea dalam partnership meeting antara Universitas Muhammadiyah Palembang dan Kiongdong University Korea Selatan pada Jumat 18 Maret 2016. Kedua belah pihak membahas kerjasama di bidang pengembangan bahasa. Rektor Kiongdong University, John Lee, mengukapkan kesanggupan pihaknya untuk memfasilitasi program pengembangan bahasa. John Lee juga mengatakan mahasiswa yang telah lancar berbahasa Korea berpeluang disalurkan ke industri-industri yang ada di Korea. Kiongdong University juga memberikan kesempatan bagi dosen Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah bergelar doktor bisa mengajar di universitas tersebut. Wakil Rektor 1 Profesor Indawan menyambut baik kegiatan ini karena sosialisasi internasional study Kiongdong University merupakan wujud komitmen UM Palembang menjadikan universitas yang bertaraf internasional di tahun 2021. Universitas Muhammadiyah Palembang sekarang memang sedang galak-galaknya membuat kerjasama, membangun kerjasama dengan berbagai universitas, baik itu nasional maupun internasional. Pada pagi hari ini kita kedatangan dari Presiden Kiongdong University untuk menjalin kerjasama. Tentu kita menyambut baik kerjasama tersebut sesuai dengan tujuan kita akan mengembangkan kerjasama tersebut. Dan banyak hal yang ditawarkan tadi menarik. Pertama itu masalah penukaran teaching staff, bisa saja nanti dosen-dosen kita mengajar di sana dan dosen dari Kiongdong juga mengajar di sini dan juga bisa mengirim mahasiswa kita dengan program dual degree atau double degree nanti. Dan mahasiswa mereka juga bisa datang ke sini. Jadi menurut saya ini merupakan tawaran yang sangat menarik dan sangat produktif untuk memajukan universitas. Bahwa ke depan, paling tidak pada 2021 kita akan go internasional, kita akan menginternasionalisasikan UMP ini, maka salah satu unit atau lembaga yang punya kepotensi untuk membantu visi-misi itu adalah KUI. Jadi KUI ini adalah akan memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hubungan internasional. Baik itu menyangkut di bidang pendidikan, bidang penelitian dan juga di bidang pendidikan masyarakat. Yulidar Hikmawati melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.